Terima kasih tiga sesi ada di ketika-tiga pertanyaan ya? Jadi belakang dulu, Pak. Mana nih? Belakang dulu, belakang. Saya jadi bingung memilih ini. Mana nih, depan dulu, belakang. Depan dulu, Pak, ya. Ini sudah. Oh, yaudah. Pak izin ya. Oh, ya, sebentar aja ke-2, Pak. Pak Budi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lord, saya tuh selalu berusaha ketangan duluan, Pak. Baik, Pak Ustaz senang sekali saya hadir di sini. Saya ingin tanyakan sebenarnya, kalau kita lihat ya, yang terjadi pada Nabi, pertama di keluarganya. Karena saya sampai sekarang belum tahu betul-betulnya paman-paman Nabi yang jadi musuh Nabi itu siapa. Apakah yang terjadi pada Nabi itu sebetulnya lebih ke arah revolusi sosial saat itu? Kemudian saya juga lihat perbedaan dalam sejarah itu respon ketika Nabi mengirim surat-surat dakwah kepada para petigi-petigi negara. yang kelihatannya merespon relatif positif itu dari kalangan Nasrani, kalau misalnya saya itu ada paja yang siapa. Yang lain kan kalau misalnya ada di Sobek dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya mencerminkan apa, Pak Ustaz? Kira-kira dalam interpretasi sejarah yang menjadi musuh Nabi, apakah itu nanti di Madinah, dan lain-lain. Apakah ini persoalan keimanan? Apakah ini persoalan, katakanlah tadi, dampak dari suatu revolusi tatanan sosial? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendek sekali tapi dua ini pertanyaan. Jadi dari kisah yang berarti sudah Pak Ustaz sampaikan, sangat menarik. Tapi saya justru mengharisbawahi kisah mengenai Abdul Muttalib tadi, yaitu kakek Nabi S.A.W. Dimana dari karakteristik dan perbuatannya terkait dengan undian dan lain sebagainya tadi, menunjukkan bahwa karakter Abdul Muttalib itu sangat bertakwa sebetulnya kepada Allah atau kepada siapa ya ketika itu, karena zaman itu masih jahili ya. Sehingga dia dengan sangat konsisten, dia memundi untar sampai 100 ikor. Dan ternyata untar-untar tersebut disembelit, dipersembahkan untuk orang-orang di sekitar. Bukan dipersembahkan untuk berhala-berhala atau yang justru tidak ketuhanan, asasnya tidak ketuhanan. Tetapi kenapa di akhir hayatnya beliau ini wafat dalam kondisi kafir? Karena tidak membaca sahadat. Kata Allah demikian, sehingga Rasul sendiri sampai sangat sedih berhari-hari memikirkan hal tersebut. Pertanyaannya adalah esensi dan hikmah apa dibalik cerita ini, Pak Ustadz. Padahal sebetulnya kalau Allah ini berganda untuk menjadikan Abdul Muttalib ini seorang yang bertakwa, itu akan sangat mudah. Tetapi ini cerita dibiarkan sampai berakhir seperti itu. Itu kira-kira esensi dan hikmah apa yang ada dibalik itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa hari ini Senin, berdebatan dengan maulid. Kita merasakan khususnya saya sendiri ini tergugat kembali ingatan kita kepada kisah lahirnya Nabi kita Muhammad S.A.W. Tetapi di lain pihak, banyak juga saudara-saudara kita yang membidahkan, membidahkan acara-acara seperti ini. Padahal kami sendiri secara pribadi khususnya itu merasakan sangat manfaat karena membuka kembali ingatan kita tentang kisah Rasul S.A.W. ini. Nah, kira-kira menurut pendapat Ustadz ini gimana ya? Kondisi yang seperti ini, ini penting juga kita pahami. Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak buahnya dari Pak Rahmat dan yang ingin saya tanyakan ada dua, Pak. Jangan beri banyak, Pak. Tidak, tapi sih, Pak. Kalau tadi Ustadz membicarakan tentang Bani S.A.W., tempat di mana harimah itu berada, saya ingin tanya, kalau sekarang lokasi Bani S.A.W. itu di mana? Agar kalau misalnya nanti kita punya kesempatan untuk pergi ke Maka, kita bisa mungkin suatu saat melihat kondisi langsung tempat Nabi Muhammad kecil dibesarkan. Kemudian yang keluar tentang, kalau saya yang baca, sebelum halimah T.A.W. itu, menyusui Nabi Muhammad, ada pula yang menyusuinya, yang bernama Suhaibah. Nah, berkaitan dengan Suhaibah ini, ada kabar yang di rumah saya itu bencar bahwa ketika Abu Lahab mendengar keponakan yang lahir, Abu Lahab itu sangat penjara sekali. Dan ini kabarnya bahwa yang menjadi peringan Abu Lahab ketika nanti di neraka. Jadi karena mendengar Nabi Muhammad itu lahir, Abu Lahab itu senang. Dan karena Abu Lahab ini sudah dicapai, oleh Al-Quran bahwa dia ada mempunyai neraka, tapi karena dia senang mendengar Nabi Muhammad lahir, maka setiap hari Semin, itu azamnya dia teringat. Apakah benar kabar itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Sas tadi. Karena yang dikisahkan tadi, dari kakeknya, ibunya, Bapaknya Rasulullah S.A.R.M. itu hadir sebelum Islam berdatang. Saya mau tanya, status daripada Bapak Abdullah, terus Ibu Aminah, terus Bapak Abdul Tawib, kemudian Ibu Halimah, istri itu sebagai orang kafir, atau mereka itu sebenarnya nggak kafir? Ya kafir maksudnya gini, kan yang mengikuti milah daripada Ibrahim itu kan bukan orang kafir. Jadi mungkin kayak Bapak Abdullah, Ibu Aminah, terus mungkin Mbak siapa? Abdul Muntari. Itu barangkali mengikuti milah Ibrahim. Sebabnya nggak mungkin seorang Rasul itu lahir dari kelaminan musrik. Jadi mungkin kan ada hadis kalau nggak salah Pak. Kalau mungkin bahkan ibu saya itu, yaitu Aminah itu katanya ada di neraka. Nah, itu mungkin saya akan melakukan hadis itu. Karena masalahnya seorang Nabi, seorang putusan Allah kepada hamba yang di dunia ini, harus lahir dari seorang yang cuci. Nah, saya berasumsi bahwa Bapak siapa? Bapak Abdullah, Bapak itu adalah yang mengikuti milah daripada Ibrahim gitu. Nah, itu menurut Ustaz gimana ya? Ini agak bingung saya. Jadi kalau kafir itu definisinya itu harus apa itu, harus apa itu, kita bersahadat dulu. Ya jelas mereka itu kafir. Tapi apakah kayak Bapak Abdullah atau Ibu Aminah itu termasuk kafir? Karena mungkin saja mereka itu mengikuti milah daripada milah Ibrahim dulu. Terima kasih, Ustaz. Pak Ustaz di dalam Alhamdulillah Islam ada kewasiban untuk atau ada ibadah haji yang berkenaan dengan Kaabah. Bahkan hal-hal semacam ini yang mirip-mirip haji juga dilakukan oleh kaum kafir kures atau di jazirah Arab. Yang saya ingin tanyakan, kalau memang ini ajaran dari Nabi Adam mulainya, kalau memang dari Nabi Adam mungkin saya salah, jejak untuk melakukan ibadah haji atau yang mirip ibadah haji ini dilakukan oleh kaum kafir sebelum Nabi lahir, tapi tidak ada kemiripan-kemiripan dengan tradisi atau ibadah yang dilakukan oleh Yahudi ataupun Nasrani, Pak Ustaz. Padahal kan ini juga sama-sama milah dari Nabi Ibrahim. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Cukup ya pertanyaannya. Tapi kalau ibu-ibu tidak ditawarkan tidak enak juga nih. Ya, Alhamdulillah tidak ada Ustaz. Bisa lanjut. Lima pertanyaan Ustaz. Tidak ada ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ilaha illallah wa ta'ala syarikat dari pertanyaan pertama. Kita tidak mungkin mungkin itu interpretasi atau sebagaimana yang disampaikan Ibn Khaldun bahwasannya ada umam, ada apa namanya satu baksa, satu negeri atau satu kebudayaan atau satu peradaban itu naik turun. Dan tanda-tandanya juga sudah dirumuskan oleh beliau dan tanda-tandanya juga sudah bisa kita tangkap ketika satu peradaban itu mau runtuh ada tanda-tanda apa namanya disintergerasi sosial kemudian kekacauan tatanan kemudian ketidakpastian hukum kemudian dominasi satu kelompok kemudian ada tanda-tanda sebelum kancuran dan yang paling berat adalah tentu saja tanda-tandanya adalah ketika mereka sudah tidak lagi mengindahkan apa namanya keesahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk-bentuk yang tentu saja dari zaman ke zaman berbeda jadi ketika Rasulullah subhanahu wa ta'ala itu dari lahirnya saja sudah menimbulkan kehebohan di kalangan Yahudi Nasradi juga tidak kurang sebenarnya nanti ada kisah di mana setelah bersama Bandung Sadia juga Bandung Sadia itu kemudian setelah mencoba mengembalikan kemudian karena ada wabah kembali lagi jadi sempat jadi 4 tahun di Bandung Sadia tadinya hanya 2 tahun itu di selama 2 tahun yang kedua itu baru di kedua sobat ketemu orang-orang Nasradi yang kemudian juga secara spesifik pantakan kami akan culik anak ini karena anak ini punya tanda-tanda semua sebagaimana yang ada di dalam kitab kami jadi masalah kebencian dan hasad ini juga ada di apa namanya tentu maksud mereka mungkin baik artinya mau di mau di pek mau di apa namanya mau di aku gitu sebagai apa namanya orang mereka kita gak tahu tapi tidak ada satupun rencana itu yang berhasil tentu beda nanti setelah ketika Rasulullah berda'wah sudah diangkat sebagai Rasul dan kemudian mengalami apa yang dialami selama 13 tahun di kota Makkah kemudian sampai ke kota Medina kemudian disitu membangun tatanan sosial ada fase antara Makkah dan Medina pasanya gak perlu diulang tapi intinya adalah sebenarnya ini Islam ini adalah perubahan pertama yang dibawa oleh Nabi SAW ini perubahan pertama dimana dia komprehensif dia tidak hanya memperjuangkan sosial tidak hanya memperjuangkan misalnya dia tidak hanya memperjuangkan kepastian hukum tapi dia semua oleh sebab itulah dia menyingguk banyak orang orang yang maunya hukum itu bisa dimainkan ya pasti marah orang yang merasa hegemoni kemampuan dia mengumpulkan apa namanya monopoli dia akan haji pasti marah jadi semua orang yang terganggu terbusik akibat Tawah ini pasti kemudian merasa perlu memusuhi Islam kecuali orang-orang yang di hatinya kemudian banyak juga diantara orang-orang kushrikin pura yang kemudian ini satu persatu bersyahadat kepada Nabi karena ditunjukkan kemudian oleh Allah SWT jalan itu nur itu tadi cahaya yang kemudian banyak dilihat oleh orang-orang sebelumnya jadi jawaban saya memang tidak ada musuh yang abadi juga karena orang-orang kafir itu bisa kalau dia betul-betul jujur kepada dirinya mau kemudian apa namanya menghambat dirikan kepada Allah SWT yang paling kufur pun bisa masuk Islam sebaliknya kaum muslimin juga yang tidak merawat akidahnya tidak merawat kemudian agama Islamnya bisa terkeluarkan kan terkeluarkan jadi kafir atau mungkin belum terkeluarkan tapi masih ada di barisan dan berat itu malah justru menjadi monafiqin jadi oleh sebab itulah kita tidak boleh melahanan orang berlebihan kecuali yang sudah dicontohkan Nabi dan juga tidak kemudian melebih-lebihkan seseorang memkultuskan seseorang sehingga kemudian dia menjadi Tuhan jadi perimpunan sebenarnya sudah dibawa Nabi jadi saya agak sedikit apa namanya menambahkan sebenarnya kalau wawasannya menurut saya sudah cocok memang kondisi di Mekah waktu itu tidak bisa melakukan apa yang bisa transformasi sosial tidak bisa dilakukan di Mekah karena perlawanan begitu sengit jumlah sedikit disuruh di Madinah itu nanti jadi setelah itu baru kemudian balik lagi ke Mekah baru ke seluruh dunia sampai ke kita sekarang itu mungkin yang pertama yang kedua adalah saya nyatakan dari urutan jadi bukan apa-apa supaya jadi ingat jadi bisa face to face saya jawabnya dari yang supaya nanti apa nyambung ini kan agak sedikit di luar konteks misalnya bagi saat lokasinya dimana saya pernah coba cari posisinya itu ada di utara jadi ke utara tapi agak ke timur sedikit jadi ke arah belum masuk masih di hijas tapi belum masuk ke wilayah Nejet perbatasan antara hijas dengan Nejet kemudian tentang Soaibah ini terus-terusan saya sendiri belum pernah baca jadi tidak tahu saya tidak bisa menjawab apa-apa mungkin saya harus baca dulu ini saya ke PR apalagi tentang Abu Lahab kemudian hisapnya atau siksanya dikurangi saya juga belum pernah baca jadi kalau saya belum tahu saya tidak bisa mengambil pendapat kalau Syahimah ini banyak orang yang mengatakan dia menyusui tetapi ini kekeliruan karena Syahimah itu adalah anak dari salah satu anak yang paling besar dari Bunda Halimantus kemudian kakeknya bertawa konsisten tapi mungkin tadi ada kekeliruan ini mungkin bukan keliru tapi tukar antara Abdul Muttalib dengan Abu Talib Abu Talib ini paman Nabi Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi SAW ya kalau kakeknya memang tidak ada kesempatan ketemu Nabi ketika Nabi setelah diturunkan wahyu kepadanya jadi Abdul Muttalib kan tidak pernah ketemu Abdul Muttalib itu meninggal dunia ketika Nabi masih usianya sekitar 6 tahun jadi dibawa oleh sedang dalam perjalanan jadi kakeknya ibunya dengan Nabi dengan beberapa orang sedang silap terakhir ke keluarga dari Banu Sa'an dari Banu Wahab sedang berjalan ke Madinah ke Yastrin dalam perjalanan pulang itulah kemudian Bunda Aminah wafat meninggal dunia kemudian wafat apa namanya Rasulullah kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib jadi memang ada ada masa dimana kemudian dia kehilangan ibunya juga ketika kemudian Abdul Muttalib wafat kemudian diwasiarkan kepada Abu Talib kenapa Abu Talib yang diwasiarkan ada juga kisahnya karena memang mereka Abdullah dengan Abu Talib itu dulu satu ibu nama ibunya Fatima binti Amruh jadi supaya dekat diasuhlah oleh pamannya yang dari satu jadi tanda-tanda kebaikan atau bahasanya dari itu tanda-tanda konsistensi tawhid yang ada pada kakeknya saya sepakat jadi memang ini adalah orang baik orang yang kemudian melakukan melaksanakan dan sangat sangat apa namanya sangat konsisten dengan nilai-nilai yang dia junjung tinggi bahkan ketika di Rasulullah lahir itu kan Amul Fil tahun apa namanya gajah itu kan pada saat itu betul-betul kepasrahan Abdul Muttalib itu kepada Allah itu lagi tinggi-tingginya karena ketika pasukan Abraham datang itu tidak ada siapa-siapa yang bisa menghalangnya sehingga Abdul Muttalib kemudian ketika mendatangi Abraha itu di luar kota Makkah ada yang mengatakan masih di ta'if ada yang mengatakan belum sampai ta'if ketika dia sampai ke sana dia mengatakan tolong kembalikan utah-utah yang kau rampas jadi dia pernah ada utah yang digembalakan diambil oleh dirampas oleh Abraha tolong dikembalikan utah-utah itu ditanya sama Abraha apakah kau akan mengurus hanya utah-utah itu sedangkan aku membawa pasukan ingin menghancurkan melumatkan negerimu dia katakan urusan saya sebagai manusia tanggung jawab saya adalah pada utah-utah itu sedangkan Ka'bah dan kota Makkah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala nanti pemiliknya yang akan menjaga waktu mungkin membuat apa-apa ini dan disitu kita sudah bisa melihat bagaimana pasrahnya tingginya apa namanya sangat percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah kekuatan yang kemudian mengatur manusia kehidupan manusia ini semuanya nah masalah hari hari apa namanya maulid ya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang bertepatan atau beberapa hari sebelum atau beberapa hari sesudah gak harus benar-benar pas tanggal 12 itu kemudian juga tidak harus apa namanya di hari yang sama persis karena memang tidak harus dipas-paskan tidak harus dipas-paskan selama kita kemudian melaksanakan pertemuan bersama itu tidak kita apa namanya bukan sesuatu yang kita kultuskan kemudian kita membahas apa namanya tentang Islam kita membahas aturan kemudian hadith dan sirah dan apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita tidak ada larangan tapi kalau kita kemudian memputuskan tanggal karena memang tidak ada contoh-contohnya kalaupun ada misalnya di zaman salahuddin al-imbi yaitu adalah istihani jihad ulama di zaman itu kalau di zaman Nabi memang Nabi gak pernah merayakan pelang tahunnya apalagi sampai kemudian mengumpulkan manusia kita hanya mengambil momen karena biasanya tanggal merah kebetulan saja kita semuanya apa istilahnya tibur gitu kan daripada kemudian masing-masing menghabiskan waktunya di rumah kenapa tidak kita kumpul disini dan itu pun tidak kita wajibkan sehingga yang tidak hadir juga tidak apa namanya disalahkan yang hadir juga mudah-mudahan niatnya lurus karena ingin belajar mungkin seperti itu jadi bukan merayakan maulitnya tapi kita mengambil momentum adanya kesempatan kita untuk berkumpul bersama kalau misalnya besok mengumpul lagi ya boleh juga mau disebut maulit lagi gak apa-apa mau disebut kajian berbohan kamis jumatan kalau perlu ngaji terus setiap hari gak ada masalah kan selama memang kita bisa meng apa istilahnya menggerinja sedemikian rupa kemudian ya artinya kalau Abu Talib kenapa Abu Talib nah kalau Abu Talib jelas posisinya Abu Talib ini sudah ketemu Nabi dan kemudian Nabi sudah diangkat sebagai Rasul bahkan ada kisah juga disini dimana Nabi bersama Ali dan Nabi Talib karena waktu itu baru Ali dan Khadijah yang masuk Islam mereka waktu sholat itu sembunyi-sembunyi keluar dari rumah mencari syarif-syarif tempat-tempat mereka lembah-lembah di luar untuk salat karena waktu itu mereka hanya berdua sampai kemudian Nabi Talib memerdoki mereka berdua akhirnya disampaikan kepada Nabi pertanyaan Nabi Talib itu atama apa ini yang diajarkan kepada anakku karena Ali itu kan anaknya Nabi Talib walaupun tinggalnya di rumah Nabi ada kisahnya juga ketika waktu itu musim lagi ekonomi lagi susah Rasulullah bersama papan Nabi yang lain yang bernama Abbas kemudian berinisiatif untuk mengurangi rupa Nabi Talib Rasulullah ini waktu masih kecil cukup panjang hidup bersama Nabi Talib sehingga ketika Rasulullah sudah menikah dengan Nabi Talib sudah tidak lagi bertinggal di rumah Nabi Talib dia berencana dengan Al-Abbas marilah kita ringgarkan Nabi Talib dengan cara Abbas mengambil Jafar Rasulullah mengambil Ali supaya meringankan beban makanya Jafar dari kecil tinggal di rumah Abbas kemudian Ali bin Nabi Talib dari kecil tinggal di rumah Nabi SAW makanya kemudian beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam ada kisah seperti itu nah ketika disampaikan kepada Abu Talib tentang agama ini perkataannya adalah aku memahami aku mengetahui kebenaran yang ada yang diutuskan disampaikan kepadamu tetapi aku tidak mampu bahasanya ini ayah kami tetapi selama aku masih hidup engkau akan mendapatkan perlindungan dari aku tentang apa yang engkau ingin lakukan karena waktu itu belum ada tekanan-tekanan dari kurai syarai jadi kalau masalah perlindungannya Abu Talib maksimal tapi kemudian dia tidak sampai akhir ayatnya sampai sudah didatang dari Nabi Bar kali-kali tidak mau mengucapkan syahadat makanya Rasulullah di dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan Abu Talib itu ada di neraka dan nerakanya yang paling ringan katanya seperti itu dan Nabi jadi kalau Abu Talib kalau Abu Talib tidak pernah ketemu Nabi ketika Nabi menjadi Rasul jadi tidak bisa kita menghukumnya sekaligus berarti langsung ke pertanyaan yang tadi apakah mereka milah Ibrahim nah pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan di dalam tempat-tempat yang lain dan pendapat para ulama mengatakan ini sebuah pertanyaan yang kalau kita ketahui atau kalau kita tidak ketahui jawabannya kalau kita ketahui jawabannya tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak ketahui jawabannya juga tidak menggaguh iman kita jadi pertanyaan ini adalah semua pertanyaan misalnya warna apa namanya mahkotannya Bilkis itu apa tanya seperti itu atau kacanya itu seperti apa semua pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu ada di era sebelum Nabi diutus maka kita tahu tidak nambahin apa-apa kita tidak tahu tidak mengurangi apa-apa sehingga kita kemudian disarankan apa namanya betul tidak memperbalam masalah ini bahwasannya kemudian mungkin dia di syurga itu hak Allah mungkin dia di neraka bukan karena sebab-sebab yang kita ketahui itu juga tidak tahu sebagaimana kemudian Allah mengampuni manusia bahkan yang banyak dosanya sekalipun kita juga tidak bisa protes sama Allah orang tidak ngapa-ngapa yang cuma bantu kucing saja tiba-tiba masuk surga ini ada orang yang sudah tidak boleh protes begitu karena bukan hak kita memutuskan seseorang itu ada di mana ada di mana jadi karena memang itu hak para bergatif Allah jadi kecuali orang-orang misalnya sebagaimana Umar Ibn Khattab pernah sangat khawatir karena Rasulullah pernah mewasiatkan kepada Uzaifah Ibn Yaman daftar nama orang-orang munafik tapi sampai akhir ayatnya Uzaifah Ibn Yaman tidak pernah membiarkan nama-nama itu siapa yang paling getol dekati Umar Ibn Khattab orang yang paling takut namanya ada di situ justru orang yang kita ketahui paling kuat imannya sedangkan orang yang lemah imannya mungkin tidak pernah lanya-lanya mirip juga kayak kita ya kan kita merasa sudah kotetek-kotetek ah gak mungkin lah saya begitu jadi sebenarnya esensinya adalah ketika kita kemudian lebih sibuk melihat orang lain harusnya kita lebih sibuk melihat diri sendiri jadi saya juga sempat bertanya hal ini ya kalau pun ada jawabannya katakanlah ada dalilnya ya silahkan tapi kan gak nambahin apa-apa apa kita terus mau melahatkan mereka sibukkan melahatkan diri sibukkan sibukkan mengevaluasi diri sendiri saja sebaiknya daripada kita evaluasi orang karena bisa jadi kita sendiri satu pun tidak ada di muka bumi ini yang kemudian sudah pasti selamat tanda-tanda kebaikan mungkin bisa dilihat tanda-tanda kebaikan tanda-tanda keburukan juga bisa dilihat sebenarnya kalau kita mau jujur jadi sebenarnya tidak perlu orang lain untuk kemudian menuduh-nuduh kita jaruh-jaruh diri sendiri jadi saya sendiri tidak tahu jawabannya mana yang lebih kuat apakah disini apa disitu tapi saya yakin tentu saja Allah subhanallah lebih adil daripada kemampuan kita untuk membaca keadilan-keadilan yang ada di tanda-tanda atau di kitab kita punya banyak sekali agama Islam ada haji nah di dalam apa namanya tapi tidak ada kemiripan dengan Yahudi dan Nanaserani mungkin agak sedikit kalau istilah yang dipergunakan oleh Ibn Hisham terhadap prosesi haji dalam tanda kutip itu namanya musim bukan haji haji itu adalah khusus ketika Rasulullah sudah menceritakan sudah mencontohkan manasibnya jadi kan ketika Rasulullah sudah menjadikan contoh tata caranya barulah dia disebut haji di dalam kitab-kitab sejarah di dalam kitab ini saya mau baca satu ini itu kalau merujuk kepada haji maksudnya zhelejah prosesinya itu disebut musim 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 kayak kita musim huja musim musim mausim itu istilahnya karena kenapa istilahnya dipergunakan musim jadi sebenarnya tidak berhubungan dengan akhidat sama sekali jadi orang-orang koreas ini hanya semata-mata memanfaatkan tersohornya kabah yang ada di kota mereka di Makkah itu karena bangsa Arab ini datang ke sana memang sebagai pasar ada pasar ukas disitu datang juga kemudian datang ke sana dan orang-orang tetap ada ikatan emosional berdasarkan ajaran Nabi Allah Ibrahim karena dilihat orang banyak ngumpul disini dijadikanlah ini mata pencaharian oleh sebab itulah kemudian dipasang mikot-mikot supaya orang kalau masuk menanggalkan semua yang ada dia miliki harus menggunakan pakaian yang disediakan disitu kemudian disempurnakan dirubah oleh Nabi menjadi tempat kita mengambil ikhraf dulunya itu harus beli kepada Urais jadi ini income apa istilahnya sungguh penghasilan harus beli tapi gak boleh dibawa pulang nanti waktu balik lagi ditanggalkan lagi disitu yewa tapi harganya gak boleh ditawar oleh sebab itulah ketika akhir menjelang akhir perang kondak ya kan sudah beberapa hari itu dikepung tidak berhasil-berhasil akhirnya ada orang yang mengatakan wahai Abu Sufyan sebentar lagi masuk musik kita mau disini kapan kita berhasil-berhasilnya kaum muslimin kayaknya makin kuat kita gak bisa nyeberang kondak pari itu itu yang diantara kemudian menyebabkan Abu Sufyan ini kemudian mengatakan ya sudah kalau kita apalagi ditambah kemudian perbedaan pendapat diantara mereka dan Allah mengirim angin rihan apa namanya menerbangkan segala sesuatu yang tenda-tenda mereka akhirnya mereka pulang kenapa mereka pulang dan mengangkat kepungan itu salah satunya adalah pertimbangan mereka kalau mereka tidak cepat-cepat pulang ke Mekah lewat ini musim lewat musim musim juga bahasanya lewat momen mereka harusnya bisa mendapatkan income yang begitu besar bisa seperti itu jadi jadi memang kenapa yang tidak ada mirip-miripnya tidak ada mereka cuma memanfaatkan situasi tempat strategis yang menjadi apa namanya lintasan pedagang-pedagang dari Yaman kalau mau ke Syah pasti berhenti di Mekah nanti mereka berhenti lagi di Badat berhenti lagi di Kwebar berhenti lagi di Tabuk baru sampai Kusro jadi ada beberapa detik dari Mekah ke selatan itu ada Najran kemudian San'ar baru sampai Adin Adin itu Adin jadi memang ada pasar-pasarnya kenapa tidak sama ya karena memang ini dibuat-buat sama mereka jadi berdasarkan ingatan mereka tentang bagaimana dulu Nabi Ibrahim di apa di revisi sedikit supaya mendatangkan income buat mereka Allah itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi saya sudah jawab semua sejauh yang saya mampu karena tidak semua-semuanya saya ketahui juga sedikit sekali yang bisa saya fahami hanya dari beberapa sumber mudah-mudahan tetap berkenan kalau pun ada yang kurang pas kurang cocok nanti kita carikan kita baca lagi yang kita gak memutus silaturahim hanya disini kita bisa ketemu lagi mudah-mudahan Allah berikan tawfiq dan hidayahnya sehingga kita bisa terus hadir ke masjid-masjid untuk menghidupkan salat kejemaah insyaAllah sudah boleh ditutup atau masih ada jawabnya sudah ya tadi sebenarnya paman yang memusuhi Nabi gitu ya mungkin bisa di ya satu lagi satu lagi ya pak jenangnya otorik yang boleh tapi ini setelah Rasulullah boleh 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 kita terserah setanian boleh kalau saya bisa jauh kalau gak bisa ya sudah pas Assalamualaikum Baru Rasulullah ini pertanyaan setelah Rasulullah jadi Rasulullah lahir dan Islam itu kan masa 23 dunia kemudian Rumawi berjaya ditentukan tapi sebelum Rasulullah itu ada kerajaan Cina yang besar yang bisa bikin tembok kok di Akurat itu tidak ada bisa mengubahkan mengenai Cina ini kalau kita lihat itu selalu ke arah persiaan Kristen Yunan tapi kok ujuh Cina itu gak ada kalau kita lihat konteks sekarang memang maaf ya sedikit politisnya jadi kalau kita lihat memang Cina ini dengan satu miliar penduduk dengan kebisaan yang luar biasa sekali dia kan sekarang jadi salah satu pimpinan dunia juga kenapa di Akurat juga tidak menghubungkan dengan kalau kita misalnya bagaimana Cenggo dengan 10 ribu kapal Amerika sedangkan yang menemukan Amerika itu datang kapalnya ecek-ecek kapal nelayan jadi kapal tengok isinya bisa 10 ribu pasukan jadi mohon penjelasan aja pak dari Adis maupun aku kan kok tidak paham ngeliput Cina karena Cina juga ada semuanya terima kasih selamat menikmati ya mungkin dia terang juga bukan kitab sejarah walaupun di dalam kisah-kisah hadit nabi juga sebenarnya banyak yang mengisahkan tentang dari arah timur jadi secara kiasan sudah ada untuk menolak menolak ke arah timur walaupun hadisnya walau bisin itu juga ada yang mempertanyakan kadar ke sahihannya tapi pernah disampaikan juga itu tentang timur dan juga sahabin nabi wakos pernah dikirim walau-walau sampai ke timur sampai ke sangkai sampai mengatakan ada masjidnya sahabin nabi wakos saya sendiri masih fakir dalam ilmu sebelah timur ini dari waktu yang ada tapi perhatian nabi kepada ke arah timur itu sudah ada tidak dalam tekstual tetapi dalam action plan bahkan di zaman apa namanya Banu Umayyah juga perhatian kepada ke timur itu memang agak kalah dengan ke barat tetapi agak apa hikmahnya ya umman ini ditantang sebenarnya tertantang untuk bagaimana mengatasi masalah yang sekarang ini justru ada di timur ada di Cina ada di India sebenarnya kita juga menganggap remeh India karena itu merupakan sebuah negara besar data-data sejarah menunjukkan kalau memang negeri Cina sudah jauh sudah panjang sudah besar tetapi Cina itu perlu diketabui sampai dengan kemudian saat di Nabi Wakos itu dikirim ke sana memang cenderung isolasi terisolir jadi mereka walaupun besar punya berita yang begitu banyak orang baru tahu tentang kisah-kisah mereka ya setelah ada orang barat pertama kali masuk ke Cina jadi mereka bukan bangsa yang apa namanya kemudian perbatasan itu mereka bangun untuk ditutup bukan untuk dibuka walaupun orang hilir mudik jalur sutra itu tapi tidak tidak kemudian dikenal banyak kalau barat itu kan baru tahu banyak tentang Cina setelah Makokulu kaum muslimin sudah tahu cukup banyak tentang timur tentang Cina itu setelah pedagang-pedagang kaum muslimin sampai ke sana dan mendakwakan makanya kita melihat ada komunitas kaum muslimin di Cina jadi menurut saya di dalam Al-Quran tersirat-tersirat saja ya film asyrik film asyrik itu kan sebenarnya sudah penuh itu dari dari timur sampai ke barat tidak ada yang layak disebut kecuali Allah SWT jadi sudah ada indikasi tidak perlu disebut negeri-negerinya begitu timur ya sudah berarti semua yang ada di timur itu ya patut mengetahui semua yang ada di barat jadi menempatkan apa namanya Madinah dan Makkah itu berada pasti di tengah-tengah kurang lebih kalau kita tarik dunia ini minus Amerika Utara dan Selatan jadi sudah ada misalnya Uqbah bin Nafi ketika dia sampai ke Marokoh Al-Maghrib Al-Aqsa ketika dia sampai kudanya di apa namanya menyentuh lautan apa namanya Al-Bahar Al-Dhulu itu apa namanya Al-Bahar itu nama lain dari Samudera Atlantik dia mengatakan seandainya tidak ada apa namanya lautan ini aku akan pacu kuda ini sampai terus sampai terus sampai aku bisa keluar lagi nanti di tempat timur ini tapi saya khawatir nanti diskusinya jadi flat tapi sudah ada timur dan bahan bahkan sudah ada apa namanya bicara tentang keliling jadi sahabat gak pernah membatasi mereka itu hanya disini hanya Persia hanya Romawi Bizentiu gak pernah membatasi dirinya seperti itu terbukti kemudian adanya komunitas-komunitas muslim kita juga dengan Cina juga sebenarnya memang harus waspada tapi tidak boleh antipati juga karena kalau kita antipati sebenarnya potensi besar kaum muslim yang ada di Cina itu besar kita gak pernah tahu di dalam sebagaimana dulu Rasulullah Allah SWT mau menjaga orang-orang Turki sehingga tidak domat seluruhnya 1918-1922 itu hampir habis negeri Turki yang berhasil kemudian menyatukan orang Turki muslim tidak muslim kemudian menjadi satu negeri yang tetap utuh ya Mustafa Kamal tapi kita tahu kan kemudian keburukannya menghancurkan khilfahan tetapi dia mau menjaga integritas dari negeri itu walaupun tinggal secuil itu dibandingkan dulu pernah hanya besar sekali sambil menunggu kemudian bangkitnya Islam di sana jadi Allah kadang-kadang bekerja dengan cara-caranya kita tidak fahami kelihatannya sepertinya buruk tapi sekarang memang butuh butuh tawadil dengan istilah itu very-very louder jadi sekarang mungkin kita melihat Cina sebagai ancaman Indonesia tapi tidak pernah tahu persis kita seperti apa masa depan itu bisa jadi justru kesempatan kemudian terhubungnya bangsa Cina muslim Cina dengan muslim di Indonesia kalau dua itu nyambung ngeri pak potensinya bisa jadi awalnya itu bapak belur seperti ini tidak ada yang tahu jadi jangan juga antipati sampai kepada kemudian kita membenci seluruh yang yang berlabelkan Cina walaupun waspada penting takutnya nanti kalau di video kan suka dipotong-potong ambil itunya pak agung bilang gak apa-apa dengan Cina waduh saya ulangi makanya saya kalau direkam ngomongnya berkali-kali supaya kalaupun mau di edit susah Cina tetap harus diwaspadai baca bukunya Bung Tomo deh satu buku tebal segini yang dulu sempat di blacklist di zamannya lemah pun Presiden Suharto itu membeberkan tentang seperti apa cengkeraman mereka terhadap kita udah itu buku tahun 70-an jadi waspada penting harus apalagi sekarang niat-niat buruknya itu semakin lama semakin kelihatan seperti apa namanya apa namanya ganja dan kemudian nangkoba diseludup-seludupkan gitu kan banyak cabai dan sebagainya harus kuat tetapi jangan sampai antipati dengan selang segala sesuatu berbohok cina nanti kalau kita ke siatah ke cina akhirnya kita melihat masjidnya tulisan cina semua itu maksudnya muslim ini kan gak boleh gak boleh rasis gitu kita bicara tentang akhidahnya kita bisa peluk kita bisa juga berhadapan-hadapan penghafal Qur'an di cina jangan-jangan lebih banyak daripada penghafal Qur'an di Indonesia jadi faham gak jadi jangan-jangan kemudian kita jadi benci kelewat bencinya dengan kebodohan harusnya waspada waspadanya yang penting ini yang datang kan mungkin membawa faham komunis nah itu perlu karena di Indonesia gak pernah ketemu itu antara Klaus Demin dengan Partai Komunis Indonesia 48 65 cukup lah jangan sampai terjadi lagi kita jangan sampai kecolongan masalah itu tapi keliru kalau kemudian mengatakan kita itu benci dengan segala kecina-cinaan jangan dan gak bagus juga kalau kemudian di dalam diri kita terhinggapi inferiority kompleks akhirnya jadi kita sempat takut bahaya itu boleh kita memberikan kewaspadaan tapi jangan menularkan rasa takut kepada kaum muslimin ini karena tidak ada kekuatan harga diri kecuali ketika kita bersama Islam jadi itu juga harusnya disebarkan adalah rasa waspada kesiapan dan rasa keberanian satu kita itu mungkin sebanding harusnya dengan seribu mereka tenang kita mau berapa yang datang kalau memang terjadi sesuatu kaum muslimin itu berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah yang penting kita tuh ramaikan di masjid ramaikan taklim latihan kita bela diri penting bukan untuk apa-apa biar sehat jangan sampai nanti udah ada pekihan apa namanya bosak asap urat agak terurak jadinya kan gitu loh terus misalnya udah lama gak lari baru lari ke gerbang mimpunya di Ui sampai ke gerbang balik gitu misalnya maksudnya itu gitu riato jihad ini kan satu paket bahwa ya setelah hari ahad misalnya hari apa habis pengajian jalan langsung pulang saya lihat kadang-kadang cepat makan pulang setengah jam stretching lah disitu baru-barang boleh gak iya jangan jangan makan nasi udutnya kecil kalau ada yang punya panahan bisa nyewa sebentar marilah kita bebidik dengan panah bukan mengajak orang siapa-siapa supaya matahani fokus latihan nafas konsentrasi begitu supaya kita itu pari purna kalau dorong-dorong ekonomi salah tempat saya gitu kan tapi kalau dorong-dorong masalah fisik kesehatan mungkin tepat supaya kita ya lari ke depan ke depan ke depan dari rumah masing-masing capek gitu enggak gitu bapak dan ibu jadi kita naikkan levelnya bukan level takut yang kita naikkan tapi level percaya diri percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya 300-an orang di badan bisa mengalahkan seribu dikepung oleh berapa 10 ribu pasukan kita bertahan dengan 3 ribu memang jumlah the number is not always on our side jumlah itu seringnya tidak selalu bersama kita sekalinya jumlahnya banyak nahin kelepok-kelepok di dalam jadi harus dibangkitkan perasa percaya diri umat jadi jangan kemudian kita jadi dengar cinta takut salah waspada boleh gitu kira-kira jadi kita apa namanya ditutup mungkin ini Allah bertantakan untuk generasi akhir ini generasi akhir ini untuk lebih waspada lagi lebih tahu lagi tentang apa yang terjadi di barat dan di timur jadi kita berada di tengah-tengah kita jadi kincet dari barat dari timur dari utara dari selatan gak ada negara yang berbatasan dengan kita kecuali kita punya masalah gak semuanya aku rapur sama kita emang kita harus kuat jadi ada cara lain umat islam di Indonesia itu harus kuat kita mulai dengan memperkuat soft subuh penuh terus minimum itu latihan itu terus latihan latihan gak usah yang muruk-muruk dulu baru nanti apa namanya olahraga Allah mudah-mudahan jawabannya bisa membuat kita lebih tenang lebih yakin kepada Allah lebih dekat kepada Allah bukan lebih jauh sudah boleh ditutup loh ya mungkin usulan Ustaz nanti jadi wacana di penulis mudah-mudahan yang mungkin demikian kita tutup aja kejian kita pagi ini mungkin kita lanjutkan dengan masyuruh kita tutup dengan doa untuk masyuruh subhanakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati